Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi pembicaraan publik Nah teman-teman yang akan kita bahas kali ini mengenai Satire Yusril Iza Maindra Atau Sindiran Yusril Iza Maindra Mengenai ketika orang ini minta bantuan kepada Yusril Yusril malah mengatakan Kenapa kok tidak minta bantuan ke para Bu Subianto Kenapa harus saya yang sudah dianggap kafir Ini menarik teman-teman Tidak hanya kafir tapi Yusril mengatakan Kenapa minta bantuan kepada orang kafir dan sudah murtad Ini Satire yang cukup dalam dari Yusril Iza Maindra Karena Yusril ini pernah bercerita pada Mukernas Partai Bulan Bintang ke-5 Pada bulan Desember kemarin Dia bercerita ada orang yang minta bantuan ketika ia susah Tetapi setelah ditolong kemudian dia menghilang Kemudian dia juga cerita ketika Ustadz Bahadiyar Nasir ada masalah dengan kepolisian Ada seseorang yang minta bantuan kepada Yusril Iza Maindra Yusril malah mengatakan kenapa kok tidak minta bantuan kepada Prabu Subianto Yang mana Prabu ini berjuang untuk mereka Sedangkan saya ini sudah dianggap kafir atau murtad Ini yang disampaikan Yusril Iza Maindra Nah teman-teman terkait pernyataan Yusril Iza Maindra ini Ini dijawab juga oleh Partai Gerindra Lewat Habibur Rahman Ini menjawab pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Iza Maindra Kita baca beritanya teman-teman Tanggapan yang disampaikan oleh Habibur Rahman Ini kita ambil dari Detek News Gerindra jawab satire Tak minta bantuan Prabu Yusril Baper Ini pernyataan yang disampaikan oleh Habibur Rahman Dari Partai Gerindra Kita baca beritanya Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Iza Maindra Melontarkan satire soal menolak memberi bantuan ke sejumlah orang Karena dianggap murtad dan kafir pada Pilpres 2019 Oleh pendukung Prabu Subianto Partai Gerindra membalas Dengan menganggap Yusril terbawa perasaan atau paper Nah berarti Yusril Iza Maindra ini terbawa perasaan di Pilpres 2019 kemarin Bukankah Pilpres 2019 telah usai Dan sekarang malah Prabu dan Sandi ini masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi Tetapi Yusril Iza Maindra masih mengungkit juga di Pilpres 2019 Dan memang teman-teman Yusril kemarin memang mendukung Jokowi Dodo Maruf Amin Dan tidak mendukung Prabu Subianto Tetapi di Pilpres 2014 kalau tidak salah Yusril ini malah mendukung Prabu Subianto Di Pilpres 2019 ini Yusril mendukung Jokowi Dodo Maruf Amin Kemudian kita baca teman-teman dari Habibur Rahman Sepertinya Pak Yusril agak baper Sepertinya seorang advokat bekerja tidak melihat background politik Orang yang meminta bantuan Kata Wakentum Gerindra Habibur Rahman kepada wartawan Senin 21 Desember 2020 Ini jawaban yang cukup cerdas teman-teman dari Habibur Rahman Bahwa seorang advokat itu tidak harus melihat latar belakang politik Ketika ada orang minta bantuan Bantuan hukum maksudnya Ini harusnya dibantu Tidak malah ditolak malah dilempar kepada orang lain Kenapa kok tidak harus minta bantuan kepada Prabu Subianto Bukankah Prabu itu adalah anak buah Jokowi Intinya itu teman-teman yang disampaikan oleh Yusril Ismail Dan menurut Habibur Rahman tidak etis Seorang advokat ini menolak orang yang minta bantuan Terus mengaitkan ke partai politik Ke partai di mana mereka mendukung pada bilpres 2019 kemarin Diremparkan ke orang lain Supaya minta bantuan ke Prabu Subianto Anggota Komisi 3 DPR RI ini Kemudian menyinggung soal nilai etis dalam dunia advokat Menurut Habibur Rahman Siapapun patut dibantu tanpa perlu memandang latar belakang politik Dan menurut saya teman-teman Pendapat dari Habibur Rahman ini cukup baik Bahwa seorang advokat itu tidak etis Kalau menolak seseorang untuk tidak dibantu itu Kemudian diarahkan ke orang lain Apalagi dikaitkan dengan partai politik Ini kata Habibur Rahman tidak etis Kemudian kita ambil pernyataan dari Habibur Rahman teman-teman Saya sendiri sebelum DPR adalah advokat Paham betul nilai etis advokat Selaku officium nobile atau profesi yang mulia Kita membantu siapa saja tanpa mengaitkan dengan urusan politik ujarnya Selaku legislator Habibur Rahman sempat beberapa kali melakukan penangguan penahanan Terhadap sejumlah tersangka yang menarik perhatian publik Sebab kata Habibur Rahman kemanusiaan tetap diutamakan Ini saya pikir pendapat yang cukup luar biasa dari Habibur Rahman Yang mana mengatakan tidak etis Kalau seorang advokat menolak orang untuk tidak dibantu itu dikaitkan dengan politik Ini tidak etis menurut Habibur Rahman teman-teman Karena advokat itu ada profesi yang mulia Karena menyangkut kemanusiaan Bahkan Habibur Rahman ini pernah beberapa kali melakukan penangguan penahanan terhadap tersangka Jadi kalau ini bisa ditangguhkan kenapa harus ditahan Dan Habibur Rahman ini membantu terkait itu teman-teman Kita ambil pernyataan dari Habibur Rahman Walau saat ini saya di DPR tapi hampir tiap hari Saya masih banyak membantu orang-orang yang minta tolong penangguhan Walaupun secara politik mungkin kami berbeda Tapi urusan kemanusiaan kita tidak boleh abaikan Kata Habibur Rahman Jadi ini teman-teman Habibur Rahman walaupun dia di DPR sebagai legislator Kalau ada orang yang minta bantuan ini sebisa mungkin dia bantu Apalagi ini masalah penangguan teman-teman Masalah kemanusiaan dia bantu Sebelumnya ketum PBB Yusri Lissa Maintera menolak membantu sejumlah pihak Karena dicap telah murtad dan kafir di Pilpres 2019 oleh pendukung Prabowo Subianto Yusri melempar satire soal kafir ini Dalam acara internal PBB Mukernas 5 PBB pada pertengahan Desember lalu Yusri mulanya bercerita soal orang yang datang kepadanya ketika susah Dan menghilang setelah dibantu Dia juga bercerita mengenai Cacimaki yang diterimanya Karena menolak mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 Nah ternyata itu teman-teman awal mula satire yang dikeluarkan oleh Yusri Lissa Mahindra Mengenai ada orang yang datang kepada Yusri Lissa minta bantuan hukum Setelah dibantu orang itu menghilang Belum lagi beberapa pernyataan dari pendukung Prabowo yang menilai bahwa Yusri Lissa ini murtad dan kafir Karena tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2019 Ini sebenarnya yang masih terbawa perasaan Yusri Lissa Mahindra Masih mengingat juga di Pilpres 2019 Padahal Pilpres ini sudah usai Dan Prabowo Sandi ini justru masuk di kabinet Jokowi Harusnya Yusri Lissa ini harus kembali ke posisinya sebagai advokat Maka tolonglah orang-orang yang minta bantuan kalau itu bisa Kalau tidak bisa ya sampaikan saja tidak bisa Tanpa harus mengaitkan di Pilpres 2019 kemarin Minta bantuan kepada Prabowo kenapa harus saya Karena saya dianggap kafe dianggap murtad Saya pikir pernyataan itu kan tidak perlu bagi seorang advokat yang profesional Jadi benar kata Huibur Rahman jangan dikaitkan ke partai politik Jangan dikaitkan apalagi di Pilpres 2019 kemarin Ini tidak etis Kata Huibur Rahman tidak etis Tidak elok Seorang advokat mengatakan seperti itu Yusri lantas bercerita permintaan Bahadhan Nasir melalui seseorang Untuk memberi bantuan Karena akan diperiksa polisi Yusri menolak membantu Bahadhan Nasir Karena sudah dicap kafir dan murtad Dia menyarankan agar Bahadhan Nasir menghubungi Menhan Prabowo Subianto Tuh teman-teman Pernyataan yang disampaikan Yusri Ustaz Bahadhan Nasir minta bantuan hukum kepada Yusri lewat seseorang Tetapi ditolak Suruh minta bantuan kepada Prabowo Subianto Pertanyaan saya apakah Prabowo itu seorang advokat Sehingga Prabowo itu harus membantu seseorang yang berkaitan dengan hukum Karena proses hukum itu adalah proses sendiri Bukan urusan Menhan Tetapi kalau Prabowo Subianto membantu simpatisannya, pendukungnya Ini justru lebih bagus Karena itu ketika banyak yang meminta bantuan ke saya Saya balik bertanya Mengapa tidak minta bantuan ke Prabowo Subianto Saya akan Anda bilang sudah murtad dan kafir Beliau Menhan dan anak buah Presiden Jokowi Tentu beliau bisa membantu Saya sampaikan sekarang berada di luar pemerintahan Dan tidak menjadi anak buah siapa-siapa Masa minta bantuan sama orang yang Anda anggap murtad dan kafir Seperti saya Jelas Yusril saat dimintai konfirmasi Senin 21 Desember 2020 Pak Prabowo yang dulu Anda dukung mati-matian dunia akhirat Sekarang kan sudah jadi anak buah Pak Jokowi Beliau kan tidak pernah Anda anggap murtad dan kafir Seperti saya Beliau mu'min sejati Dan pembela ulama, pembela umat Islam Yang sesungguhnya seperti yang Anda katakan selama ini Jelas Yusril Iza Mahindra Itu teman-teman pernyataan Yusril Intinya tidak mau membantu Ustadz Bahadai Nasir yang punya masalah hukum Minta supaya Minta bantuan ke Prabowo Subianto Karena Prabowo sudah menjadi anak buah Jokowi Dan Yusril ini bukan menjadi anak buah siapa-siapa Jadi ini bebas Dan satire Yusril Iza Mahindra ini Dijawab oleh Habibu Rohman Tidak etis seorang advokat Mengatakan seperti itu Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Terkait Yusril Iza Mahindra Yang menolak bantuan hukum Kepada Ustadz Bahadai Nasir Supaya diarahkan Minta bantuan ke Prabowo Subianto Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!